Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menghapus watermark Cuman saya gak tau ini bakal jadi panjang atau bakal jadi panik tergantung dari gambarnya ya Atau mungkin tergantung dari tingkat kesulitan untuk menghapus watermark ini Tapi tujuan saya membuat video ini adalah bukan untuk melanggar hak cipta atau mungkin kayak kepemilikan gitu dari suatu gambar Tapi ini hanya untuk educational purpose ya atau mungkin tujuan pembelajaran lah ya Dan kalau misalnya kalian mau jadikan thumbnail atau apapun takutnya menghalangi juga ya Dan ya disini saya akan langsung saja duplikat layarnya Dan disini kita akan langsung saja menghapus watermarknya Ini cuma contoh doang ya Dan disini misalnya kalian ada lembah gembok ini kalian cukup klik aja ya kan biar kalian bisa mengeditnya juga Dan untuk menghapus untuk satu warna kayak begini cukup gampang banget Dan sebenarnya paling gampang ya Kalian cukup klik yang ini atau mungkin mau yang poligonal lasotool terserah Tapi saya lebih enak pakai yang kotak ini Dan disini kalian select area-nya misalnya sekecil ini gitu ya Dan disini kalian layar pihak kopi gitu ya Dan layar pihak kopi ini kalian cukup klik ke yang move ini Dan kalian CTRL T ya Nah nanti kalian pindahin dan kalian pindahin ke bagian yang ada watermarknya ya Ya udah gitu-gitu doang untuk menghapus watermarknya ya Jadi kalian mungkin untuk menjadikan desktop bagi kawan gitu ya Biar bagus nggak ada watermarknya Itu terserah kalian juga sih ya Nah atau mungkin kalau misalnya ada yang lebih susahnya lagi Atau mungkin yang agak susahnya lagi Disini kalian bisa contohnya disini saya mau buka game apa ya Ini Metal Gear Solid V deh Nah ini kan agak susah ya Kalau misalnya kalian lihat disini tuh ada semacam partikel gitu ya Untuk menghalangi si watermark ini ya Nah caranya sebenarnya ini untuk yang kayak begini Agak sedikit butuh usaha Kalau misalnya yang kayak begini Emang agak lumayan susah menurut saya Dan disini kita akan mengkopikan Atau mungkin memindahkan layarnya ya Misalnya segini-segini gitu Misalnya disini kita akan layar pihak kopi Dan disini kita akan CTRL E Dan disini kita akan pindahin ke sini ya Kita pindahin ke situ gitu ya misalnya Nah disini mungkin kalau misalnya kalian melihat Disini ya Disini kalian kalau misalnya lihat Ini kayak semacam tekstur yang tidak menyatu ya Tuh disininya Ada warna putih Dan kalau misalnya kayak begitu Kalian bisa mungkin geserin Biar sama teksturnya ya Pokoknya untuk yang kayak tekstur yang debu kayak gini Untuk kamuflasinya memang agak susah ya Menurut saya sih Cuman karena saya pinginnya kan yang gampangnya doang Kalau misalnya kayak begini Ya kan contohnya kayak gitu Dan mungkin disini saya akan mengambil partikel Atau mungkin bagian lain ya Bagian lain disini kita akan ambil yang ini Misalnya disini kita akan copy Disini kita akan pilih dulu yang ininya Kita akan copy ya Rp copy Disini cat RLT Dan kita akan pindahkan Nah kalau misalnya ini kan Tuh kalian kalau misalnya bisa lihat Disini terlihat banget gitu Ini ditutupin gitu Nah untuk yang kayak begini Mungkin disini saya akan percepat ya Untuk ininya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi setelah beberapa usaha dan percobaan Dan menggunakan beberapa tool juga Disini memang untuk menghapus yang kayak gini Memang agak lumayan susah Tapi kalau ini kelihatan gak sih Untuk watchermarknya Masih kelihatan gak Kalau misalnya ketutupan gitu Jadi kelihatan ditutupin atau enggak gitu Kalau misalnya kelihatan Silahkan komen di bawah ya Ya kalau misalnya ketutupan Berarti ya Alhamdulillah gitu ya Nah jadi Ini memang agak sedikit lama Untuk ininya Sebenarnya ini nih bagian ini Bagian yang paling susahnya itu adalah Bagian yang agak terang disini ya Jadi yang ini tuh gelap gitu ya Yang ini gelap dan yang ini agak terang gitu Jadi agak susah juga gitu Karena disini tidak ada tekstur yang Dari terang ke gelap gitu ya Jadi saya Menyesuaikan dengan Tool penghapus dan yang lain-lainnya Dengan opacity tadi berapa ya 10% 41% ya Saya dihapus-hapus gitu juga Biar sama Dan kalau misalnya Dilihat dari jauh mah Enggak sih ini kayaknya ya Cuman kalau misalnya kelihatan Silahkan komen di bawah ya Dan kalau misalnya Untuk watermark Yang kayak di badan kayak begini Itu saya gak bisa Untuk menghapusnya Karena jujur susah ya Kalau kayak gitu Karena udah menempel juga Karena kalau misalnya Di tempat kosong seperti ini Dan tidak ada objek Itu gampang ya Untuk menghapusnya Kecuali kalau misalnya Kalian mengganti dengan gambar lain Dengan gambar yang baru gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Arie Dutup Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax